Selamat menikmati Selamat menikmati Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program sekolah penggerak sebagai episode merdeka belajar ke-7 Melalui 5 intervensi yang diberikan, sekolah penggerak diharapkan menjadi sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dan memiliki SDM yang unggul Hingga saat ini terdapat sebanyak 14.237 satuan pendidikan yang terpilih untuk menjalankan program sekolah penggerak Salah satunya adalah SMP Negeri 4, Pocoranaka, Manggarai Timur Sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan pertama Sekolah kami terletak di Desa Watulanur, Kecamatan Pocoranaka, di Lereng Gunung Ranaka Untuk sampai di sekolah, anak-anak dan guru harus berjalan kaki sejauh 1-2 km Kami memiliki 87 orang siswa yang terbagi dalam 3 rombel Siswa kami berasal dari 2 SD pendukung yang merupakan warga Desa Watulanur Sekolah kami memiliki 14 orang guru, di mana 9 di antaranya merupakan guru honorer Sebelum menjalankan program sekolah penggerak Keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat sangat minim Orang tua jarang berkomunikasi dengan sekolah Sehingga orang tua dan masyarakat cenderung kurang memberi dukungan pada program sekolah Misalnya, saat ada jam pelajaran tambahan Banyak sekali siswa yang tidak hadir karena diminta orang tua untuk mencari kayu api Pakan ternak atau membantu untuk memetik kopi Dan karena itu pula, beberapa program sekolah akhirnya berjalan tidak maksimal Dan tidak sesuai dengan harapan Liani, Udinnya kemana? Udin mencari kayu, Bu Elda, Miranya kemana? Miranya pergi peti kopi, Bu Setelah terpilih ikut serta dalam program sekolah penggerak Terinspirasi menyusun strategi yang menumbuhkan kepedulian dan peran serta orang tua dan masyarakat Sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran Langkah-langkah yang kami lakukan adalah melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi program-program sekolah Dan juga melibatkan mereka dalam pelaksanaan program-program tersebut Seperti dalam kegiatan P5 yang bertema anti-perundungan yang sudah kami laksanakan Sebagai langkah awal Kami mendiskusikan tema kegiatan proyek dengan melibatkan komite sekolah dan perwakilan siswa Setelah menentukan tema Kami mengenalkan tema tersebut kepada siswa yang akan mengikuti kegiatan P5 Dengan memberikan gambaran dan pemahaman mengenai tema tersebut Barulah kami merencanakan detail kegiatan dengan melibatkan komite sekolah, guru, dan siswa Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Maaf Ibu saya ingin bertanya Masuk ke tahap kontekstual Siswa turun ke masyarakat untuk melakukan wawancara Dan kembali ke sekolah untuk mempresentasikan hasil wawancara sesuai minat dan bakatnya Mengidentifikasi kasus yang banyak terjadi Meremuskan pemecahan masalahnya Lalu pada tahap aksi Siswa bermain peran Membuat poster dan kampanye untuk menyajikan masalah perundungan Kami juga turut mengundang orang tua dalam acara tersebut Dan yang terakhir adalah Guru dan siswa melakukan refleksi Dengan menuliskan pendapat dan pengalaman siswa dan guru Selama melaksanakan kegiatan P5 Juga masukkan untuk kegiatan P5 selanjutnya Saya merasa senang dengan kegiatan di sekolah saat ini Kita tidak hanya belajar di kelas Tetapi juga banyak kegiatan proyek di luar kelas Saya jadi mengenal budaya di desa kami Dan bertemu dengan tetua adat Saya dan teman-teman bahkan sempat mempawancarai tetua adat Dalam kegiatan P5 yang lain Saya menjadi tahu apa itu perundungan Dan bagaimana agar tidak melakukannya Belajar di sekolah saat ini sangat menyenangkan bagi saya Saya salah satu orang tua murid dari Siswa di sekolah SMP Negeri 4, Pocoranaka Saya melihat saat ini program-program di sekolah Cukup bervariasi dan membawa dampak positif bagi anak saya Misalnya, kemarin anak saya sempat mengikuti kegiatan proyek Yang bertemakan perundungan Saya tidak menyangka anak saya bisa membawancarai orang tua murid lain Dan bekerjasama dengan teman-temannya di sekolah Dia juga sekarang menjadi lebih mandiri Karena bisa menyelesaikan tantangan atau permasalahan yang dihadapi Program-program yang dirancang sekolah Baik itu pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas Sangat bagus Anak-anak bisa mendapat pengalaman baru lewat kegiatan-kegiatan proyek Saat ini kami juga sering berkomunikasi dengan pihak sekolah Sehingga kami memahami betul program-program apa saja yang dijalankan oleh sekolah Saya sebagai masyarakat pada awalnya tidak tahu dan tidak mengerti Dengan program-program di SMP 4 Pocoranaka Tetapi pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dengan tema kearifan lokal, kebirausahaan dan lain sebagainya Saya diundang menjadi juru bicara adat Beberapa orang juga diundang untuk mengajar keterampilan Saya senang melihat anak-anak sudah mampu berkreasi secara mandiri Semoga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang baik untuk mereka Terapkan di kemudian hari dalam kehidupan bermasyarakat Melalui program sekolah penggerak Kami guru-guru di SMP 4 Pocoranaka Menjadi lebih bebas merancang pembelajaran Kami mendapatkan pengetahuan Lewat BIMTEK, pelatihan, loka karya, in-house training Dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar Kami terus bisa meningkatkan kompetensi diri Sekaligus mendapatkan referensi bahan ajar yang lebih banyak Dari sisi pembelajaran Setelah mengikuti berbagai kegiatan proyek Anak-anak menjadi lebih aktif saat belajar Mereka sudah tidak malu bertanya Mempresentasikan sesuatu Dan berinteraksi dalam kelompok Anak-anak sangat antusias Dalam mengikuti pelajaran Karena bahan ajar yang dimanfaatkan Output produk yang dihasilkan masing-masing anak Serta aktivitas pembelajaran Sangat beragam Dari bahan pembelajaran yang beragam itu Pengetahuan anak-anak menjadi semakin luas Konsep pembelajaran berdiferensiasi Dan proyek profil pelajar Pancasila Menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan Saya juga senang Karena orang tua kini mendukung program-program yang dijalankan sekolah Program sekolah penggerak Membuat kami terpacu untuk terus berbena dan berkembang Program sekolah penggerak tidak hanya memberi paradigma baru Mengenai pendidikan bagi saya dan rekan-rekan guru Namun juga bagi orang tua dan masyarakat sekitar Dengan segala keterbatasan Kami sudah dan akan terus bertransformasi Bergerak Menggerakkan Untuk transformasi pendidikan Kila Desa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!